Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya The Corolla KE50 Live back The end Intro Oke guys, jadi ini Kemaren baru beres di oven Hari ini udah langsung Hajar naik mesin Kayak yang tadi di footage sudah ada ya Kita kayak knuckle apa segala macam udah di chatin Blok mesin semua udah dibikin ori semua Blok bawah nih Udah di chat hitam biar kayak orinya Dan atas nih gue bingung kalo period correctnya sih Kalo kayak kijang tuh merah Nah gue gak tau nih kalo KE ini kan Apa warnanya gitu ya Gue sih pengennya biru juga gitu Biru, kalo gak ini putih nih Putih, bagus kayaknya Nanti gue pikirin warna deh Jadi nanti kita mau detailing mesin Hari ini Mesin udah naik, semua udah kepasang Tadi gue bantu-bantu dikit Dorong-dorong doang sih Makanannya ini gue sampe keringetan nih Gitu Jadi udah, ini filter atas Kita lagi cat hitam lagi Terus yang penting ini udah kecat semua Agent mounting udah kita cat hitam Pakai cat khusus buat emang ya Durability nya buat kemesin ya Kepanas gitu Kita udah khususin semua Jadi ini udah bersih semua Nanti kita paling ganti kabel-kabel busi gitu segala macem Dan kita PR terkampret Yaitu kabel Kabel ini Lagi di Kurut Sama master Of gravity kita Ini kabel-kabel yang rusak digantiin semua nih Terus nanti colokin ke sana Kabel yang gak penting dibuangin Jadi seenggaknya semi wire tuck deh mobilnya gitu Dan kabelnya memang untungnya sedikit Karena karburator ya Gak pake Echu Jadi Harusnya aman Untuk kita bikin semi wire tuck gitu Oke Jadi ini engine bay udah kesehat semua Mesin udah naik Tinggal kita detailing Kabel-kabel yang jelek Kita ganti Dan Untungnya ini mesinnya sama kayak Kijang Jadi Fun fact Ini nyari fair partnya itu gampang gitu Karena ya sama mesinnya Kijang sama Tapi untungnya kayak ini nih Water Inlet aman Outlet aman Jadi Mudah-mudahan nih kayak Water pump nih gue gak tau Masih bagus atau enggak Nanti kita cek Puterannya bagus atau enggak nih Terus nanti kita cari topnya dulu Kalo udah Baru kita mulai Nyalain Terus kalo untuk aki Tetep di taro di depan Akinya Nanti di dudukan standar ya Karena ini mau dibikin full original Yang lebih rapih aja gitu Jadi nanti aki tetep di depan Terus kayak booster ram segala macam Nanti kita cek Ini booster ram juga udah kita cek Tinggal di cek aja Semua nanti garur-garurnya Tapi kalo udah dicet udah Terus ini sway bar Udah Kok sway bar sih apa sih namanya itulah Takut salah ngomong Terus nanti kita mau cek kolong Kolongnya kita cek Terus pelek ini mau di Jadi Pelek kalo diliat Oh yang tonon lah Yang parah Pelek kalo diliat ini udah sampe Ada Sarang tawon Jadi kacau banget Nanti ini pelek Sementara Nanti nextnya sih memang mau diganti Dinaikin ya Ini kan rig 13 Kita mau tinggiin Naikin inchnya Ini 13 Harusnya bagus di AE kemarin Ini pelek Tom's Jadi nanti untuk pelek sih Nanti kita finishing ulang aja Kita kerok semua Kita polish ulang Dan yang warna hitamnya Kita balikin ke hitam lagi aja Kalo nggak Mungkin kalian punya pemikiran warna lain Untuk dipelek Boleh banget Nanti kita mau finishing ulang aja Terus sampe dalem-daleman sini nanti kita Cat anti karat Sampai ke kolong Yang penting ini Knuckle ke belakang Semua udah dicat Tinggal cat garden aja Dan kenal pot ini udah kacau Tadi kita sempet beresin dulu Cuma kayaknya nggak rapih nih Kenal potnya Jadi nanti gue mau bikin ulang Dari nol Kalian tambahin tabung-tabung Tabung-tabungnya Terus Udah kenal pot Finishing semua Sockbacker Fun pack lagi Ini belakangnya Masih perdaun Jadi nanti perdaun Kita copot semua Kita Refurbish lagi Kita cat lagi semua Sockbacker depan juga Kalau emang udah mati Kita cari persamaan dulu Kita ganti Dan caperin dikit Mobilnya Biar Kayak ini ketinggian deh Bagi gue ketinggian mobilnya Gitu Oh iya Gimana menurut kalian? Kemarin belum ada yang komen-komen nih Belum banyak Birunya apa nih nama ini Ayo dong guys Mantep Yang mantep Birunya namanya apa Biasanya Alvin yang kasih nama birunya Berhubung nih Biar kita Lebih Ada Apa sih namanya Apa itu? Komunikasi dua arah Jadi gue mohon ke kalian buat Kalian yang kasih nama birunya apa Karena ini biru custom gitu Oke Untuk buat di interior Oh iya Sorry ini Mesin-mesin juga kita lagi detailing Yang kecil-kecilnya kita catin semua nih Entah apa namanya Itu udah di cat juga Terus ini Daleman dashboard Kita udah cat juga nih Hitam Terus setir Nanti kita mau finishing ulang Ini setirnya Kita finishing ulang Ini ada speleng dikit Tapi ini karena gak power steeringnya Speleng harus ada buat kita ancang-ancang gitu Oke Terus untuk kayak gini-gini nih Fun fact lagi Ini kan masih karburator Jadi filternya kita udah beliin yang baru Dan bentuknya kayak gini Lucu banget Ini gue gak tau kayak filter apa Nanti di sini gitu Kan ada rumahnya Tapi rumahnya kita belum Belum kelar Dicet Dicetnya spesial juga Harus rapi banget Karena itu salah satu muka dari mesinnya Jadi nanti kita cat Dan filternya udah Kita siapin yang baru Jadi udah aman Buat dipakai Terus untuk shift knob Kita belum pasang Kita baru cat Shift knobnya rumahnya Shifternya itu udah Kita cat juga tadi Kayak gini Tapi shift knobnya udah jelek Jadi kayaknya gue buang dulu tadi Shift knobnya Ini kita udah cat juga Walaupun nanti ketutupan sama kulit ya Si shift bootnya gitu Menutupin Cuman gue gak pengen ada karat Sama sekali di mobilnya Jadi ini Untuk shift Shifternya juga udah Kita cat Warna hitam aja Biar rapih Sampai baut-bautnya Kita udah bersihin semua Jadi gak ada kotoran lagi di baut-bautnya Jadi nanti tinggal pasang aja Terus interior Ini interiornya masih full original Jadi nanti kita selamatkan lagi aja Kita cuci semua Untuk karpet dasar Nanti kita ganti Tapi sebelum karpet dasar Ini mau gue pasangin perdam dulu semua Karena ini perdamnya kemarin Ini udah kita Soda api semua Udah kita batu es Eh Udah kita Apa itu Kita krok Abis lah pokoknya Terus emang kan beberapa ini Beberapa panel yang gue bilang Udah diganti baru Jadi Untuk ini gak ada perdam sama sekali Dan kita mau pasangin perdam dulu Mungkin di bagian lantai Dan di bagian atap Dan sedikit di bagian pintu Karena om Muhar bilang mau ada audionya Tapi yang period correct gitu Jadi itu salah satu tantangan juga Oke Terus buat Ini tangki Juga masih diturunin Belum kita naikin tangkinya Nanti mau di cat dulu Kalian cat Ini kenapa masih di lift Karena Pertama pelek gue mau lepas Untuk di finishing Peleknya mau dilepas Finishing Pas lagi pelek dilepas Stalk backer gue lepas semua Sama pair down ya Dilepas udah Kita cat di bawah Rangka bawah ini Yang udah kita benerin Udah kita foksi sih sebenernya Tinggal kita Finishing kita cat Karena Kalau misalnya kita nunggu bodi semua Dulu baru naik mesin Itu lama banget Jadi Prosesnya bisa bareng gitu Jadi mesin kayak gini udah Tapi segala macem Bodi juga udah Siap Tinggal dipasang nantinya Jadi ini mesin juga kemarin Sambil nunggu bodi di cat Rangka ya Rangka di cat Mesin juga udah di prepare Jadi kayak sekarang ini udah enak banget Tinggal naik Tadi pagi itu baru keluar dari oven Ini sekarang jam 3 Mesin udah naik Tinggal kabel-kabel Dan Tes starter jala gitu Dan Lucunya lagi Kunci kontak itu dari Kemaren gak ada Hilang Kunci kontaknya Jadi kemarin tadi kita bikin Kunci kontaknya dan Logonya Toyota lagi Jadi tetep kayak originalnya Kunci kontaknya udah Pertis original Gitu Oke Jadi itu teknis-teknisnya Yang kita lakuin Setelah restorasi Mudah-mudahan kalian Tambah pede Kalau mau restorasi mobil di kita Karena ini Bener-bener Complete Complete semua ini Jadi udah kita finishing ulang semua Jadi ini udah kayak Keluar dari pabriknya gitu Iya Yang pasti ini kolong udah harus banget Kita cat Jadi mungkin Ini mesin beres Kabel-kabel beres nih Nanti sambil Nunggu spare part Kita naikin kita lepasin semua Jadi Pelek udah harus banget Di finishing ulang Pelek Karena Cari pelek Gaya-gayanya yang pas buat mobil tuh Susah banget Jadi Kebetulan dapet Tom's Kita pakai Tom's dulu Baru nanti kita Kejar pelek lain deh Kemarin gue sempet liat juga sih Di internet ya Kebetulan ada yang pakai BBS RS itu bagus juga Jadi Salah satu bahan pikiran sih Cuman Ini belum fix pakai pelek apa gitu Tapi BBS RS salah satu kandidat yang Luar biasa buat pelek Fit banget di mobil ini gitu Oke Buat yang kepo-kepo Kalian boleh cek di Earth Premium Ini foto-foto Perkerjaan bodinya Udah kita masukin Udah kita upload Si Di Earth Premium Jadi itu ada foto Ada segala macem Pas lagi di ovennya Kalian yang mau lihat detil Mungkin di video kurang detil ya Kalo dipotokan Kalian bisa zoom-zoom tuh Silahkan di cek Ini udah Clear banget Udah Mantep banget Mantap Atau cek 7 instagram kita Link yang ada di sini Jangan lupa juga like Comment dan subscribe Dan Earth Industry di Shopee Lagi ada promo 10-10 Itu kita lanjut terus Sampai akhir bulan Oktober ini Jadi 10% Diskon buat 10% Diskon dari harga baju Atau Long sleeve Yang kalian beli Atau hoodie ya Itu 10% langsung Diskon buat kalian Jadi langsung di cek aja Ok jadi Itu dia topik beri dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys See you guys Terima kasih telah menonton